Dipersembahkan oleh Perlaksanaan PSU berlangsung lancar Pegawasan ketat melakukan jajaran bawaslu Dan tim kepolisian di beberapa titik Tempat PSU diberlangsungkan PSU juga digelar di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kaupaten Samosir Dari 263 pemilih Yang mengikuti PSU hari ini Partai Kebangkitan Bangsa meraih suara terbanyak Dengan perolehan 96 suara Sementara itu PSU di Kecamatan Simuk Kaupaten Nia Selatan Sumatera Utara Terkendala dengan sarana komunikasi Dan internet yang membuat proses Rekapetula sesuara tidak bisa dilakukan Di Kecamatan Simuk PSU untuk pemilihan Anggota DPRD Nia Selatan Berjalan dengan lancar Meskipun ada kendala itu Di Dumai Riau PSU digelar di dua TPS Yaitu TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Dan TPS 7 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat 518 pemilih Mengikuti PSU hari ini Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih caranya Masukkan ですね Amy W